Selamat pagi semua, indahnya dunia Bahasa dunia bahas ini, penuh inspirasi Bahasa dunia bahas ini, penuh inspirasi Rasa bahas ini Selamat pagi, selamat hari Senin, senang sekali kita berdua bisa kembali menemani Anda di acara yang sangat berkualitas Apalagi kalau bukan bahasa basi Wah luar biasa sekali Temanya pasti berbobot Temanya pasti berbobot Muatannya pasti insya Allah bisa memberikan inspirasi Betul sekali Tapi sayangnya penonton yang ada di depan kayaknya gak berbobot sama sekali Bapak gak boleh lihat dari casting luarnya Loh saya bener, saya bilang gak berbobot Lihat, kurus-kurus semua Oh maksudnya kurang bobot, kurang berat badan Tapi yang namanya bahasa basi itu gak pengen cuma sekedar memberikan sebuah informasi yang bermanfaat Tapi kita juga ingin memberikan informasi yang karen, you know karen? Karen itu itu, ayam tau? Yang agak-agak sayur, santan Kari Kari Ya itu kari Bapak pelasiatannya jauh banget Kita pengen memberikan informasi yang update untuk ibu-ibu yang ada di rumah Dan juga bapak-bapak juga boleh Nah sekarang kita punya keluarga baru namanya Miss Cik Apa yang akan dia lakukan? Langsung saja kita mari menuju ke Celote Miss Cik Terima kasih Cici Panda Kamu punya informasi apa untuk kita sayang? Kita sekarang Celote Miss Cik disini hadir ya Karena Miss Cik punya berita-berita yang terupdate yang pernah ada Silahkan diberikan Berita pertama Pak Mirsa Yaitu Bengkulu punya gerhana matahari total Karena dulu di Bengkulu itu pernah terjadi gerhana matahari total di tahun 1988 Dan sekarang akan melintasi lagi di daerah Bengkulu Kira-kira di bulan Maret lah ya Tapi kenapa ini menjadi lebih hits? Karena gerhana matahari ini sampai dibuatkan prasasti di sebuah desa di Pal 30 kecamatan Lais Dan menjadi pusat pengamatan gerhana di Bengkulu Dan yang lebih update-nya lagi adalah Gerhana matahari ini menarik wisatawan mancanegara Hebat gak tuh? Jadi dari Jepang itu berbonong-bonong datang ke Indonesia Ke Bengkulu terutama cuma buat ngeliat gerhana matahari Kenapa? Karena di Jepang itu mereka mempercayai bahwa gerhana matahari total itu adalah wabah dari Dewa Matahari Saat fenomena alam ini terjadi Masyarakat Jepang percaya racun sedang ditebarkan Asal bukan racun cyanida ya Cici ya Jadi untuk menghindari racun ini Masyarakat Jepang ini menutup sumber-sumber mata airnya Gitu, kira-kira Cici sama Weni mau datang ke Bengkulu? Enggak lah kalau cuma gerhana, kalau diskon mau Aduh kalau itu juga misik mau Berikutnya Kalau gitu berita update kedua Siapa yang ngatuh Ahmad Dhani? Tau semua ya kan Ahmad Dhani ya kan? Ahmad Dhani masuk ke lima besar pemilihan gubernur tahun 2017 Misik juga nanti akan ikut Ikut apa Bu? Ikut milih Alah milih apa? Dia bagi yang ngurusin tinta doang Iya Para kecamatan, kelurahan, kekurangan orang Jadi misik disuruh jagain di depan Bu Ya udah yang penting pekerjaannya halal Halal ya kan Alhamdulillah Jadi menjelang pemilihan gubernur ini Indonesia Indikator ini merilis setidaknya ada lima top person Salah satunya ada Ahmad Dhani, Adi Aksa Daud, ada Abraham Lunggana, Desi Ratnasari, dan juga terakhir adalah Ahok Kalau bisa KPK atau apa gitu bisa tolong masukin misik sebagai calon gubernur KPK? Bapak mah Dia kasih tau saya pas mandinya Baiklah Biar saya jagain Biar gue jagain Biar gue jagain Mentang-mentang badannya lebih bagus ya Lu gue mandi bolak-balik lu gak pernah mau intipin Gak usah gue keco aja muntah Berita-berita terupdate dari misik hari ini Jadi jangan lupa misik besok juga akan hadir untuk memberikan update-update yang terupdate dari setiap masa Oke Terima kasih misik Sama-sama Pokoknya setiap kali kita akan punya celote misik dimana pemirsa akan selalu tau berita terupdate yang ada di Indonesia Betul sekali yang pasti tema kita kali ini yang berhubungan dengan kepala Betul karena denger nih ya, denger ada calon lima gubernur aja itu jujur bikin aku sakit kepala sebagai warga Jakarta Alah lu sakit kepala bukan karena udah denger nama calon gubernur kan Karena? Dia mulai ngerasa tersaingan gitu Jangan bangga dulu badannya bagus udah punya anak? Belum Nanti rasain kalo udah punya anak satu Melar badanku Oke langsung saja Bapak kita langsung saja akan menuju Kita akan menuju ke tema soal sakit kepala Ini adalah salah satu penyakit yang sering banget di alami Siapa disini yang pernah sakit kepala angkat tangan? Semua Mayoritas semuanya pasti pernah Semua Iya potongannya gede gimana gak pusing Langsung saja Kita lihat ada tayangan Jangan sepelekan sakit kepala Ini dia Selamat pagi pemirsa basa basi Pemirsa pasti pernah dong merasakan sakit kepala Sekitar 70% kasus sakit kepala biasanya disebabkan ketegangan otot akibat kelelahan, stres, dan depresi Sakit kepala ringan ini bisa diredakan dengan istirahat cukup dan minum obat Namun ada lagi nih Seberapa sakit kepala yang lebih berat seperti migrain dan vertigo yang tidak cukup disembuhkan hanya dengan istirahat Ternyata gaya hidup dan pola makan turut mempengaruhi sakit kepala anda loh pemirsa Bahkan sakit kepala juga bisa menyebabkan orang meninggal dunia Jika kita tidak sikap mengatasinya Nah apa aja sih pemicunya Mau tau pembahasan lengkapnya Saksikan hanya disini di basa basi Kita langsung saja invite bintang tamu kita Betul Yang satu memang sering sakit kepala Yang satu lagi sering bikin orang sakit kepala Sepasang Sepasang Kita sambut ini di dia Saiful Jamil dan Yuwanita Kristiani Selamat pagi 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 Eh bro Eh bro gila 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 Bro 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 banget Hai apa kabar semua I love you full semua apa kabar Hai Udah ketahuan kan siapa yang suka bikin sakit kepala Gak dia Jadi temanya sakit kepala ya Iya Aduh 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 pusing Aduh kan Mikirin duit Aduh 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 bingung Gak punya duit Mohon maaf Kalau dia kita hantem pake ban Apa ya Gak boleh bapak Gak boleh gitu kan Gue mau konsultasi Dia mau konsultasi Masa dihantem pake ban lagi Malah makin sakit kepala gue Waduh mohon maaf nih Ini apa lagi Maaf apa apa Namanya gue inul Ya kan sama beda-beda dikit doang Kalau Bang Ipul yang konsultasi Dia kan sakit kepala Nah konsultasi ke dokter Dokternya jadi mantri Kok bisa turun gitu sih Sebelum kita ngobrol Jangan nyanyi dulu ya Makanya untuk menghindari Pak Ipul nyanyi Kita kasih papan Langsung Oke Kasih pertanyaan Kasih pertanyaan dulu Ibu bukan demo Bu Santai dulu Bu Yes or no No Tinggal dijawab aja ya Salah satu penyebab sakit kepala Kalau nerima cicilan tagihan bulanan No No Yes 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 No No Yes Oke Apa sih pertanyaannya? Lo 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 Gue biar beda aja Oke Kalau santai ini cicilan tagihan Tiba-tiba langsung pala lo sakit Yes or no Yes or no Tagihan mobil Tagihan rumah Ya 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 Kita akan lihat alasannya Kenapa pemirsa Dan apakah betul hal-hal seperti itu Bisa bikin pusing Dan kalau pusing hal seperti itu Apa iya Minum obat adalah solusinya Betul Ya kita akan segera cari tahu Tetap di bahasa basi Bahasa Raja Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih